Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Media, Henry Alfian, dimengatakan uang yang diterima bawahannya dari pihak swasta bukan untuk kepentingan pribadi. Ada pun bawahan yang dimaksud adalah Letkol Afri Budi Cahyanto. Ia menjabat Koordinator Administrasi atau Korsmin Kabasarnas. Afri diketahui terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 25 Juli 2023. Henry mengatakan punya catatan penggunaan dana yang diterima dengan rapi. Namun demikian, Jenderal TNI Bintang 3 itu enggan menjelaskan lebih lanjut kebutuhan kantor dimaksud. Ketika ditanya apakah keperluan itu untuk Operasional Team Search dan Rescue atau SAR di lapangan, Henry juga tidak mau menjawab. KPK menetapkan Henry Alfian di dan orang kepercayaannya, Afri Budi Cahyanto, sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap hingga Rp88,3 miliar sejak 2021 hingga 2023 dari berbagai pihak. KPK juga menetapkan tiga pihak swasta sebagai tersangka yang diduga sebagai pemberi suap. Mereka adalah Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mulsu Nadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilia, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Ketiganya memberikan uang sekitar Rp5 miliar kepada Henry Alfian di melalui Afri karena ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan peralatan di Basarnas. Pengusutan dugaan korupsi di Basarnas diungkap ke publik setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT pada selasa 25 Juli 2023. Terima kasih telah menonton!